assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan channel saya salam ternak salam ngarit tetap semangat walaupun di bulan kuasa jadi ini saya berkunjung ke peternakan yang sistemnya ataupun pola ternaknya itu diangon tidak diarifkan bersama anak ini bapaknya yang memiliki kambing-kambing tersebut kambing assalamualaikum pak bisa perkenalkan pak namanya siapa pak asim pak asim pak asim oke kalau alamat lengkapnya Pak di Margasari Margasari Kecamatan Seragi Seragi Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Selatan Lampung Selatan kawan ini masih puasa pak ya Alhamdulillah walaupun di terik matahari ini ngangon kambing masih tetap puasa pak ya kalau kambingnya ini ada berapa ekor pak 38 38 banyak pak ya itu udah berapa tahun pak 10 tahun 10 tahun pak wik keren 10 tahun itu kalau dulu dari berapa awalnya itu dua dari dua ekor pak betina itu iya mantap ya berarti selama ini walaupun dulu awal itu juga belum pernah di aritkan pak belum belum langsung diangon kalau kambingnya ini jenis kambing apa pak domba domba ya kenapa pilihannya kodomba pak awalnya kambing-kambing jawa itu biasa bantuan dari pemerintah Oh gitu dua dapat dua kedua cuman dia yang satu ekor melahirkan dua jadi empat akhirnya dia buduk semua Oh jadi saya tukerin dituker sama kambing domba ini terus selama ini apa kendala kalau penyakit di kambing domba ini disini mencret mencret cuman itu aja kalau masalah kayak gudik itu malah nggak pernah ya pilek batuk pilek nggak pernah kalau banyak angin di sini nih kalau penyakit apa itu masuk angin pernah pak kadang-kadang ada ada juga ya perutnya kembung nah itu diobatin apa biasanya bapak kunir tetap aja saya taruh di kunir itu tapi ya tetap aja tetap enggak ketolongan enggak teluk enggak tertolong kalau suntik-suntik belum pernah kalau misalnya yang tradisional itu di kayak diminumin obat tolak angin gitu pernah belum baru kunir itulah konir ya kalau nanti lain kali saya coba dikasih tolak angin itu terus diurut perutnya bila perlu biar cepat sembuhnya itu maaf lubang anusnya itu diberikan pelepah daun pepaya Nah itu kalau saya praktekan seperti itu dan Alhamdulillah juga selama saya praktekan Alhamdulillah tertolong itu Pak itu kalau tidak pakai tolak angin ya saya yang yang sering itu pakai bahwa apa batok kelapa batok kelapa saya bakar itu bikin kopi dibikin kopi terus dicampurkan tapi disaring ampasnya itu dibuang kita ambil airnya aja itu yang sering saya lakukan yang itu diminumkan diminumkan gimana Pak kalau ternak kambing ini biasanya kalau jual itu buat apa kebutuhan apa kebutuhan apa kebutuhan banyak sekolah ya kadang-kadang enggak punya beras ya banyaklah kadang mau nyawah nggak punya modal beli pupuk bayar traktor kalau yang biasanya lah kalau yang sering itu buat anak sekolah apa buat sawah biasanya buat nyawah itu lah buat nyawah ya jarang kalau buat sekolah malah jarang ya yang sering malah buat modal di nyawah ini lah di nyawahnya gitu kalau anak ada berapa empat empat yang jangan ketiga tiga itu kenapa enggak disuruh ini apa berbahara bukan bantu angun gitu mau berbohrolah yang paling sekarang Pak yang paling tua SMA yang nomor tiga yang nomor tiga yang paling tua nomor berumur berapa umur lahir 93 aja hampir 93 berarti udah bujang ya udah bujang lagi yang nomor dua 2005 S95 jadi anak muda sekarang itu gengsi sama malu apalagi kalau ya mungkin ada situlah apalagi kalau suruh ternak kambing padahal kalau ternak kambing ini bagus Pak apa itu bisa menghasilkan istilahnya itu kan ya istilahnya kan pakan yang nggak beli lain itu keuntungannya pakan kalau rajin itu kotorannya itu payu lagi iya 8000 sekaru biasanya kan di tanggul-tanggul itu kan ada yang nanam sayuran iya itu kan lakunya disitu bisa tapi banyak kalau anak banyak ya kenapa kok bisa ya ini Pak idenya itu dari mana bisa senang sama ternak kambing doma ini nggak tahu ya ya orang awalnya tadinya dibantu dari pemerintah itulah oh itu ya berarti dulu kalau tidak dibantu sama perintah berat pemerintah kayaknya enggak punya kayaknya enggak punya sampai sekarang Pak ya Iya gitu ya karena buduk semua tuker tuker buduk itu gudekan gitu Pak ya berarti kambing kayak jenis kambing jawa disini kurang-kurang ini Pak apa yang kurang orang bagus kurang bagus kurang tahan ya Pak ya karena karena yaitu dipanggap bagus ya mungkin tergantung itunya lah apa cocok-cocokannya mungkin cocokannya kadang-kadang kambing juga cocok-cocokan ini banyak banget kayak gini ya ini udah sering jual belum Pak kalau belum dijual udah berapa baru bisa sampai kadang-kadang lebih separuhnya ini yang dijual mengadang-kadang ini 39 berarti kalau enggak dijual sampai delapan puluhan lebih banget kurang lebih lah 10 tahun 10 tahun lebih kalau 10 tahun kalau total kambingnya udah 10 tahun udah lama ini kalau dulu pernah sampai beranak enggak kalau yang kambing jawa itu ya pernah pernah dari pemerintah dua betina semua babon aja semua beranak yang satu babon dua jadi empat karena buduk semua buduk semua tuker sama ini domba kalau harganya itu menurut Bapak itu mahal mana Pak antara kambing itu jawa jawa terus kenapa pilihannya kok malah ganti kambingnya karena buduk itu awalnya sih karena begitu ya sebenarnya kalau itu tidak buduk ini berawal dari bantuan itu namanya bantuan pemerintah itu bisa dikatakan stimulan itu ya pancingan itu ya kayaknya ya jadi seperti itu pancingannya dijual digantikan domba seperti ini wih ya bukan dijual itu keraja ditukar ya enggak dijual makanya ini ya bagusnya kalau nggak ada bantuan mungkin Bapak enggak punya kambing sekarang ini enggak kayaknya enggak ya cuman ngandelin sawah iya sawah lebar enggak tapi kalau kalau ternak seperti ini kan cukup pembantukan Pak ya dalam Alhamdulillah kita ada keperluan mau nyawa anak sekolah berarti kalau mau nyawa kita nggak perlu ataupun tidak tergantung sama bos iya enggak enggak kan pupuk-pupuk beli sendiri ini jual ini pupuk beli sendiri dari hasil jual kambing biasanya kalau musim tanam jualnya berapa ekor Pak ya tergantung kebutuhan lah nggak bisa kebutuhan ya nggak bisa dua-tiga nggak kebutuhannya banyak-banyak banyak kalau yang terbaru ini jual pernah jual berapa Pak terbaru ini jual tiga tiga ekor jantan semua laki dua perempuan satu perempuan satu ini yang jantan yang mana ini Pak yang yang ada item-itemnya itu itu petina itu Pak ya yang jantan itu domba ya eh badut ya ini bandut terus itu yang gede satu terus itu satu yang banyak yang kecil-kecil mah nah ini nih 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 yang satu yang gede nah ini ini aja yang putih yang putih satu yang gede terus itu yang putihnya satu lagi nah ini kalau misalnya ini yang di belakang ini nah yang ini ini kan jantan itu kisaran harga berapa itu Pak sejuta setengah kemarin sejuta setengah umurnya berapa Pak umuran berapa itu kalau umurnya lupa ya kalau satu tahun setahun lah setahun ya setahun 1 juta jantan kalau misalnya babon babon ya paling ya sekitar satu putih itulah ya ayam mana yang putih yang sana 2000 lah 2000 ya yang putih kok malah mahal yang itu Pak yang mahal yang kecil ini mah kecil ini kan baru setahun kalau kalau yang putih itu berapa itu tiga tiga juta ribu ya itu kalau yang sedikit kemarin udah minta itu tapi saya enggak lah ini panen cempe Pak banyak banget ini umuran berapa ini Pak dua bulanan dua bulanan ada lima itu ada lima lima anak lima anak empat berapa ekor ya empat ekor empat babon empat babon lima anak beranak wih rata-rata beranak dua berat dua pak ya 2121 kalau tiga enggak pernah hidup satunya pasti tetep mati Oh kalau kalau tiga justru malah ada yang mati ini saya belum pernah yang tiga mah hidup semua pasti mati pasti mati satu belum pernah dicoba pakai di ini apa tambahan air susu gitu tetep mencet-mencet mati gitu pernah tapi yang dua tetap selama alhamdulillah karena ya kalau nggak ada halangannya hidup semua yang berarti memang normalnya dua lah ya Iya kalau bisa kalau bisa dipintang mending dua daripada tiga tiga ribet nyusunya ribet harus genti-genti tetep mati malah mending dua daripada tiga tiga ya gitu karena karena kalau tiga itu ada kendalanya iya harus nyusunya diganti-ganti kan gitu ini keluarnya jam berapa tadi bahwa jam 2 jam 2 nanti pulangnya setengah setengah enam keren itu udah pasti kenyang tak ya Iya sampai ini sampai mana nanti Pak sampai ujung sana ya oh angunnya ya sepertinya kenyang mesti lah kalau nyampe-nyampe Oh enggak ya pokoknya ngikutin kambing gitu ya kalau setengah enam itu Bapak yang ngajak pulang apa kambingnya memang udah ya Bapak saya aja yang pengen pulang lah udah-udah capek gitu ya kalau domba kan tambah sore tambah diem Oh namanya itu karena domba karena enggak panas gitu ya mungkin kayaknya situ mau maghrib itu malah tambah diem malah ditambah banyak makanya ya ngangun pula terus kalau misalnya musim hujan ngangun tetep ngangun ya iyalah petir gimana ya tetep ngangun keluar walaupun hari hujan seharian ya bangun jam 2 tetep keluar ngangun pakai mantel apa-apa ya oke kalau hujan cuman ya di sekitar sini karena dekat aja itu kapan kandangnya di situ tuh di area perumahan itu tuh enak terus di sekitarnya padi kalau disini misalnya musim kemarau di tanggul ini tetap ada rumputnya Pak tetap ada ada walaupun kering-kering kering-kering tetap ada mau makan nggak kalau rumput kering waktu kemarau 9 bulan juga ya tetap ada rumputnya cuman kering-kering nah mau lah kalau nggak ada yang hijau ya kering juga dimakan dimakan ya kalau misalnya selain di tanggul ini dimana lagi tempat pengangunannya tanggul aja tanggul aja ya kalau habis panen ya ke sawah Oh di sawah ya kalau sepatinya udah di arit gitu ya masuk ke sawah berarti luas seperti ini ya oke Pak terima kasih ya atas informasinya mudah-mudahan ternak campingnya tambah sukses tambah banyak juga sehat selalu selamat berpuasa Pak mudah-mudahan puasanya full satu bulan walaupun tempatnya angon seperti ini panas oke kawan itu tadi video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menghibur harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like comment subscribe dan tekan tombol notifikasi lonceng salam tenak salam hari tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh